Intro Tadi aku udah nge-review yang motor Mio J Oke sekarang aku mau nge-review motor yang BIT 130 injeksi ini Jadi motor ini ada tiga nih yang injeksi Ini aja, BIT, BIT Sekarang kita bahas lagi ya ada apa aja part-partnya yang dipasang di motor BIT ini Bodinya sama semua ini loh Bener-bener sama semua Ayat berasnya itu sama Sama-sama semua Jadi seragam gitu lah Kita ke bagian atas Disini master remnya menggunakan Scoopy Master rem Scoopy Enak, lebih enak Kalo ga Scoopy Mio juga bisa Terus disini ada tulisan mandir racing team Disini ada starter Ini banyak sih fungsinya ga tau apa aja ini Ini udah on off Terus disini ada tambah juga Disini ada tambah juga ga tau Terus pengeremennya biasa Disini stangnya kayaknya udah dipotong Eh enggak ya enggak kayaknya Enggak dipotong Batoknya disini buta Bodinya disini pake bodi buta Jadi lampunya gaadaan Lebih keren gini sih dibanding yang bolong gitu Terus ke bagian bawah Terus kebakernya udah di-rbond Selang remnya menggunakan CLD Keringannya disini pake Goyho Yang floating Yang lebar Kalipernya Makan sepak ini Toki Toki Aku baru denger sih Tokichoi้ Bodinya ada Airbrush Pelaknya masih standar Standarnya bit Menggunakan ban IRC Fasti Pro ukuran 90x80 Terus ke bagian belakang Di sini tengah potnya pakai bobokan Ini pipanya sudah diganti Lebih lebar dibanding yang standarnya itu Dan juga si kenal potnya itu sudah dinaiki Jadi kalau nikung ke kanan itu aman banget nih motor Di sini pelaknya pakai bit yang standar Di balut ban IRC Fasti Pro ukurannya 90x80 Terus apa ini? Sockbacker Pake apa ini ya? Apa yang sockbackernya? Biasa kepingnya di ribon Biasa katanya Cuma ini kita double click Ini yang biasa cuman sudah di ribon sih kata review-nya Terbaik pokoknya ini Sudah di ribon enak banget Motor buat balap Terus kita buka joknya Nih sini ada aki-nya besar Nggak tahu aki apanya Besar banget loh Di sini ada aki-nya besar Duken 5 racing turbo BRT Di sini ada data box-nya Aki-nya besar N-CDI Dan di sini ada fuel pump-nya Nih Fuel pump Anjal ini kalau kalian nggak percaya Ini benar-benar motor injeksi Nih Spek mesinnya Nanti kita tanya aja ke yang buatnya Oke Mantap pokoknya ini Ya injeksi Di sini ada step-nya seperti biasa Step deep Nanti kita tanya-tanya oke Mesinnya kayak gimana Yang ini Yang ini 130 ini Kita nanya-nanya mesinnya Dari head-nya Hand-nya pasti Standar Sama pakai standar Klep bawaannya juga Terus Cam-nya juga custom ya Cam-nya custom By Mandira Iya Pair-clep-nya Mandira juga Pair-clep-nya Mandira juga Mandira juga bisa order Di si Arifq-nya ya Terus Boring-nya Boring-nya Masih diganti Apa sih Ganti boring doang Ganti gelas Ganti gelas Ganti gelas doang Terus nengernya 55-55 Ganti gelas doang pakai merek Pakai BRT juga Pakai BRT Semuanya hampir BRT ya Iya Perekasnya Perekasnya standar Standar Sesuai regulasi Magnet kayak gitu Magnetnya Ini bubutan Bubutan Sama Di bubut terus lempengan juga Oh gitu Bagian apa lagi ya Tertobody Tertobody di remer Dibikin Dibikin 26 Dibikin 26 Oh berarti ini kan motor karbo Pak Nah kalau dijadikan injeksi itu Listrikanya diganti kayak gimana sih Ininya apa sih Kabel body pakai ini Pakai Bit FI Oh diganti semua Diganti semua Trotobody-nya TB-nya juga Tb-nya juga Oh gitu Trotobody-nya berarti pakai yang Bit FI-nya Pakai Pakai Pake 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 Colossity juga Pala satinya Costume Gastam Bagian CVT-nya Bagian CVT-nya ini Semalernya Bukutan Sama Pair-pairnya Diganti Pair-pairnya juga diganti juga ya CBL-nya masih standar juga CBL-nya ini Pakai Injeksi juga Pakai injeksi juga Oh Berarti ECU-nya Juken Juken 5 Pakai AFR juga ya Jadi Segitu aja Makasih ya Jadi Ini juga dijual ya Kalau ada yang mau Kalau ada yang cocok harga sih Boleh lah Dijual ini Bpkb only ya Bpkb only Jangan ditanya motor ini Kenceng gaknya Kalian bisa lihat aja Di Instagramnya Mandira Pokoknya Kalau ada yang mau Bisa DM aja Aku kalau gak ke Mandiranya Dijamin lah pokoknya Ini motor Aku di Indokop keberapa Yang ini ke satu Ke satu Ke satu Ini di Indokop ke satu Gilaan Kalau di luar pulau Juga Ya ke satu lah bisa Di for sale ya Ini Bisa DM aja Toko Atau gak Arief Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih sudah menonton